Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Kali ini kita akan melakukan perbaikan Pada salah satu unit kita Dengan problem Lampu indikator menyala Saat proses pengeriman dilakukan Jadi untuk indikator rem Ditandai dengan lambang tanda seru Seperti yang saya tunjuk ini Mungkin pernah saya jelaskan Pada video saya sebelumnya Bahwa untuk unit yang normal Yang tidak ada kerusakan Seluruh lampu indikator pada dashboard ini Seharusnya padam saat mesin dihidupkan Kalau ada yang menyala Berarti menandakan ada kerusakan Sesuai dengan indikator Atau lampu yang menyala tersebut Nah contohnya seperti ini Ini indikator handbrake atau rem parkir Berarti menandakan Handbrake kita belum kita turunkan Sekarang kita coba melakukan proses pengeriman Nah indikator rem menyala Berarti memang ada suatu problem Pada sistem pengeriman pada unit Yang akan kita perbaiki sekarang Langkah pertama yang harus kita lakukan Yang pertama akan kita akan mengecek Kondisi dari minyak rem Pada tabung reservoir Nah ternyata benar Teman-teman bisa lihat sendiri Jumlah atau kapasitas dari minyak rem Pada tabung reservoir ini Sudah berada pada batas minimum Jadi volume minyak rem ini Tidak mencukupi untuk membantu Terjadinya proses pengeriman Selain dari kondisi minyak rem Di dalam tabung reservoir Lampu indikator rem Pada dashboard atau master cluster Akan menyala Saat setelan pada cylinder brake ini Jaraknya terlalu jauh Nah jadi nanti Kalau sudah kita tambahkan Nampun indikator masih menyala Sebaiknya kita cek setelan Dari rem unit ini Nah ini yang saya maksud Baut setelan tadi itu Nah untuk cara penyetelannya Mungkin nanti akan Saya buatkan video secara terpisah Biar lebih mudah dipahami Dan dipraktekan oleh teman-teman semua Nah untuk sekarang Kita akan menambahkan minyak rem Pada tabung reservoir Untuk teman-teman disini Ada batas maksimum dan batas minimum Sebaiknya volume dari minyak rem Kita posisikan pada batas maksimum Selain dari volume Minyak rem ini juga memiliki Waktu atau masa pakai Jadi teman-teman semua Sebaiknya melakukan Penggantian minyak rem ini Secara total pada jeda waktu tertentu Biasanya kami melakukan pada KM per 40.000 km Kami melakukan Penggantian minyak rem secara total Nah sekarang kita coba dulu Apakah unit ini sudah normal kembali Kita akan menyalakan unit Baik teman-teman bisa lihat Kita sudah melakukan Penggeriman Ternyata lampu indikator Sudah padam Berarti memang tadi Permasalahan yang kita hadapi Kurangnya volume pada Tabung reservoir Setelah itu teman-teman Wajib mencari tahu Penyebab berkurangnya Volume minyak rem tadi Kalau yang sering kami hadapi Biasanya terjadi kebocoran Di jalur pipa Antara tabung reservoir Sampai ke Selinder blik yang terletak Di dalam tromol Jadi nanti sebaiknya Kita selain mengecek Pipa jalur tadi Kita juga mengecek Setiap tromol roda Keseluruhan Unit ini memakai 6 sumbu Jadi 6 tromol kita cek Kalau memang di sekitar Tromol ada Ada keluarnya Cairan minyak rem Kemungkinan terjadi Kebocoran pada Seal cylinder brake Yang terdapat Di dalam tromol tersebut Nah kalau teman-teman Sudah yakin Kalau ada cairan Berupa minyak rem Keluar dari sekitar Tromol Ya kemungkinan terbesar Berkurangnya volume Pada tabung reservoir Tadi terletak pada Seal pada cylinder brake Yang mengalami kerusakan Sebaiknya segera Lakukan perbaikan Jadi mungkin cukup sekian Video dari saya Semoga bermanfaat Kedepannya mungkin Akan saya Berikan video-video lagi Aktivitas kami Untuk merawat Suatu unit Di bengkel kami Semoga ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih